Intro Investigasi tragedi kanjuruan, TKI-PF panggil PSSI, PT LIB hingga Broadcaster Tim gabungan independen mencari fakta akan memanggil Ketua Ubu PSSI, Mohd Iryawan dan PT Liga Indonesia Baru Ini kudampal soal tragedi kanjuruan yang menewaskan hingga 131 orang Berdasarkan informasi yang diterima, TKI-PF akan mengawali pertemuan dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada hari ini Setelah itu TKI-PF memanggil Iryawan dan menjatuhalkan pertemuan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan terhadap pihak PT LIB Terakhir, TKI-PF juga memanggil Direktur Program PT Indosia Salah satu anggota TKI-PF Rinal Kasali membenarkan bahwa timnya telah membagil beberapa pihak terkait tragedi kanjuruan untuk bertemu pada hari ini Rinal sebelumnya mengatakan ada pihak yang memiliki kekuatan dan mengatur agar pertandingan tetap dikelar malam hari Padahal Polres Malang telah meminta agar jam pertandingan digasar ke pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Namun saat ditanya siapa pihak yang dimaksud Rinal Enggan menyebutkannya Lantaran menurut Akademisi Universitas Indonesia itu Publik sudah dapat mengiranya Saya belum bisa, kita belum bisa sebutkan Walaupun saudara-saudara sudah bisa menjeungnya Pungkasnya Libur berakhir, Ajo Santosa kembali kelar latihan rutin untuk Persebaya Ajo Santosa kembali memimpin latihan Persebaya Surabaya Setelah sebelumnya libur tiga hari pasca penundaan Liga 1 buntu tragedi kanjuruan Keputusan Ajo Santosa meliburkan tim dari rutinitas latihan Setelah adanya pengumuman kompetisi Liga 1 ditunda selama dua pekan Diakui Ajo Santosa meskipun sudah menggelar latihan rutin lagi Bapak lima orang anak itu belum tahu pasti Kapan kompetisi mulai berjalan lagi Sementara pada latihan perdana setelah libur tiga hari Semua pemain Persebaya dalam kondisi bukan Ajo Santosa pun percaya diri Menggelar latihan ditinggal sejumlah tim Liga 1 lain yang masih libur Dia pun tak terlalu risau dengan perbedaan kebijakan latihan Pada masing-masing tim Liga 1 Namun baginya latihan rutin harus terus dilakukan Sebagai persiapan tim menghadapi Liga 1 yang bakal bergulir Pelatih PSM Makassar pesimis Imbauan FIFA bisa berjalan di Liga 1 Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares Angkat bicara terkait permintaan FIFA Yang minta jadwal pertandingan Liga 1 diubah Diketahui FIFA menginginkan laga di Liga Indonesia Digelar paling lambat pukul 17 waktu Indonesia Barat Dan hanya pada hari Sabtu dan Minggu Bernardo Tavares sedikit pesimistis Poin FIFA soal penjatualan pertandingan bisa dijalankan PSSI Dan PT Liga Indonesia Baru di Liga 1 Di bata pelatih asal Portugal tersebut Liga Indonesia akan kesulitan mengikuti jadwal yang diterapkan Di kompetisi Liga-Liga di Eropa Tavares menjelaskan soal kompetisi di negara lain Yang juga menggelar pertandingan di luar Sabtu dan Minggu Akan tetapi di bata pelatih 42 tahun itu Tidak ada yang penyelenggarannya hingga larut malam Tavares sendiri mengaku belum mengetahui pasti Kapan Liga 1 2022-2023 kembali bergulir Setelah tragedi kancuran malang 1 Oktober lalu Meski belum ada jadwal kompetisi Liga kembali bergulir Namun pelatih asal Portugal ini tetap melakukan latihan Di Stadion Calicoa Kabupaten Goa Untuk menjaga kondisi fisik dan stamina para pemain